Uji coba pertahanan udara rudal mematikan S-400 Rusia, membuat negara Amerika marah besar. Dikarenakan, Rusia uji coba rudal mematikannya itu berdekatan dengan negara Amerika. Terima kasih telah menonton! Dan persenjataan Rusia, yang mampu menembak jatuh segala sesuatu, mulai dari pesawat dan drone musuh hingga rudal balistik, serta rudal jelajah pada jarak antara 40 dan 400 km. Sistem ini terus menerima peningkatan, bahkan ketika militer Rusia bersiap untuk menerima pengiriman generasi penerus berikutnya, S-500. Menurut majalah independen yang berbasis di Amerika Serikat, kunci yang membuat S-400 Rusia sangat mematikan adalah, keserbagunaan dan kemampuannya untuk menyasar banyak target secara bersamaan. Dalam sejumlah bagian yang dimuat, di situs berita baru-baru ini, pengamat militer Peter Suchiu melaporkan, tentang latihan pertahanan udara yang direncanakan oleh unit pasukan pertahanan udara Rusia, yang menerima pengiriman batch S-400. Ia menjelaskan, bahwa latihan tersebut mencakup latihan tembakan langsung, akan berlanjut hingga pertengahan Agustus. Nama pelaporan NATO, S-21 Growler, adalah yang terbaru dari serangkaian sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh dan menengah, dan pertama kali memasuki dinas kemiliteran pada tahun 2007 lalu. S-400 dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal jelajah dan balistik, selain itu juga dapat digunakan untuk instalasi di darat. Rudal ini juga dapat menyerang target pada jarak hingga 400 km, dan pada ketinggian hingga 30 km di bawah tembakan musuh yang intensif. Pengamat menunjukkan, meskipun Rusia telah berusaha mempersenjatai pasukan pertahanan udaranya dengan S-400, sistem tersebut juga telah diekspor pertama ke China dan Belarusia, serta ke Turki dan India. Ekspor tetap berjalan meskipun ada ancaman sanksi Amerika Serikat. Situ juga menuduh Rusia menggunakan sistem rudal sebagai alat perang ekonomi untuk merongrong hubungan antara Amerika Serikat dan Turki. Seperti diketahui, Ankara menolak untuk menghentikan pembelian S-400 meskipun ada tekanan dari Washington. Akhirnya, Turki dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35 dan mendapat sanksi dari Amerika tersebut. Ketika pembuat S-400 Almas Antei terus mengerjakan penerusnya yaitu S-500, sistem yang ada terus menerima peningkatan, termasuk kemampuan untuk secara bersamaan menyebarkan berbagai rudal untuk menyediakan kemampuan serangan jarak jauh dan pertahanan jarak pendek yang sangat akurat menggunakan rudal pelacak otonom. Sejak pengiriman dimulai pada tahun 2007 lalu, Rusia telah mengumpulkan setidaknya 71 batalion S-400 dengan peluncur dan komponen lain yang dibagi menjadi 34 resimen dengan total 560 peluncur. Rusia juga memiliki 125 batalion S-300 yang lebih tua dengan total lebih dari 1.500 peluncur dalam inventarisnya, dengan sistem ini juga mendapatkan peningkatan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!